Halo, co-friend. Di sini kita mempunyai soal sebagai berikut. Nah, pertama kita fokus ke soal poin A, di mana kita akan menghitung kelajuan rata-rata, yaitu V, dalam satuan meter per sekon. Maka pertama yang diketahui adalah jarak yang ditempuh delta S, yang sama dengan 0,30 km. Nah, kemudian kita ketahui bahwa 1 km sama dengan 1.000 m. Maka delta S sama dengan 0,30 x 1.000. Nah, sehingga jarak yang ditempuh delta S sama dengan 300 m. Kemudian waktu yang ditempuh delta T sama dengan 10 menit. Nah, kemudian kita ketahui 1 menit ini sama dengan 60 sekon. Maka delta T sama dengan 10 x 60. Nah, sehingga waktu tempuhnya delta T sama dengan 600 sekon. Kemudian kita gunakan rumus menghitung kelajuan rata-rata. Oke, ini sama dengan delta S dibagi delta T. Jadi, kelajuan rata-rata ini merupakan jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Maka V sama dengan 300 dibagi 600. Nah, V sama dengan 0,5 meter per sekon. Nah, jadi kelajuan rata-rata dari anak tersebut adalah 0,5 meter per sekon. Kemudian pada soal poin B, kita akan menentukan waktu yang dibutuhkan yaitu T. Nah, jika kelajuan rata-ratanya itu bertambah sebesar 20 persen. Nah, maka di sini untuk V merupakan kelajuan rata-rata awalnya akan sama dengan 0,5 meter per sekon. Ini dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk delta S, jarak yang ditempuh 300 meter. Delta T waktu tempuhnya 600 sekon. Ini pada kondisi awalnya ya. Kemudian ketika kelajuan rata-ratanya dipertambah sebesar 20 persen. Nah, maka untuk V2 itu kelajuan rata-rata pada kondisi yang kedua sama dengan V ditambah dalam kurung V kali 20 persen. Maka V2 sama dengan 0,5 ditambah dalam kurung 0,5 kali 0,2. Maka V2 sama dengan 0,5 ditambah 0,1. Sehingga V2 ini sama dengan 0,6 meter per sekon. Nah, kemudian karena jarak yang ditempuh sama, yaitu sebesar delta S sama dengan 300 meter. Maka kalau kita gunakan rumus kelajuan rata-rata, itu V2 ini sama dengan delta S dibagi T. Dimana V2 ini merupakan kelajuan rata-rata pada kondisi kedua. Nah, ketika anak tersebut ini menambah kelajuan rata-ratanya sebesar 20 persen. Nah, maka kita akan bisa mencari nilai dari T ini ya. Waktu yang dibutuhkan. Nah, maka 0,6 sama dengan 300 dibagi T. Maka 0,6 T sama dengan 300. Dan kalau kedua ruas dibagi 0,6, maka T sama dengan 500 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan adalah 500 sekon. Nah, maka itulah jawaban pada soal tersebut. Sampai berjumpa di soal yang selanjutnya.